Pemirsa lanjutan Liga Futsal Profesional Putri 2024 kembali digelar di Gor Pancasila, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Dua tim papan bawah, Netic Ladies dan Binuang Angel saling berhadapan. Sementara tim tuan rumah meraih kemenangan dramatis saat melawan MS Putri Bersatu. Pekan terakhir Liga Futsal Profesional Putri 2024 mempertemukan Netic Ladies melawan Binuang Angels di Gor Pancasila, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Pada pertandingan ini, Netic Ladies berhasil meraih kemenangan atas Binuang Angels dengan skor 6-3. Netic Ladies yang berhasil meraih kemenangan mengakhiri turnamen di posisi keempat dengan tujuh poin. Sementara Binuang Angels di posisi juru kunci dengan 3 poin. Pada laga kedua, Muara Enim United mampu tampil gemilang di hadapan para supporternya. Tempat tertinggal lebih dulu, Muara Enim United akhirnya mampu membalikan keunggulan saat melawan MS Putri Bersatu dengan skor tipis 2-1. Kemenangan ini memastikan Muara Enim United mengunci kelasemen di posisi ketiga dengan 13 poin. Sementara kekalahan ini menjadi kekalahan kedua MS Putri Bersatu yang harus puas mengunci kelasemen di posisi kedua dengan 18 poin. Dari Muara Enim, Sumatera Selatan, Edwin Sahsatria Ainews melaporkan.